Pemirsa melaju ugal-ugalan, sebuah angkutan kota mengakibatkan kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Angkut menabrak dua mobil dan satu sepeda motor, bahkan seorang penumpang sepeda motor terseret kolong angkut. Angkutan kota nomor 06 A. Jatinegara Pasarbo mengakibatkan kecelakaan beruntun di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Angkut menabrak dua mobil dan satu sepeda motor, bahkan seorang penumpang sepeda motor terseret dan terjepit di kolong angkut. Korban adalah pengemudi ojek online dan penumpangnya, keduanya luka serius akibat kecelakaan ini. Meski sempat rekam warga keluar dari mobil, sopir sempat mengelak dan membantah mengemudikan angkut tersebut. Eh, mana orang ketupira, mana? Nggak tahu, Pak. Aku menyesel. Beter gimana lu yang kuat? Iya, supirnya kan? Bukan saya, bukan nyala. Bukan saya, gimana? Bukan saya, bukan nyala. Bukan saya, gimana? Bukan saya, gimana? Bukan saya, bukan nyala. Bukan saya, bukan nyala. Hei! Warga yang geram sempat melampiaskan emosinya kepada sopir yang mengelak. Warga menyaksikan, angkut tersebut balapan dengan angkut lainnya. Namun sehendak menyalip, angkut menyerempek dua mobil menabrak sepeda motor. Gue itu lagi telah memelak, lagi tiba-tiba mobil gue dan disurutu dari belakang. Dan gue ngeliat itu dia kayak balapan ke angkut, dua. Tapi yang satu ini kok baru enggak ada. Jadi sisa sih dia yang lindes ojol tadi, dua orang. Yang lindes itu penumpangnya. Pemendara ojek online dan penumpangnya dilarikan ke rumah sakit Pasarbo. Kecelakaan ini ditangani saat dilantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kecelakaan juga terjadi di Tol Cipali dalam masa libur panjang ini. Sebuah trugan yang terguling mengibatkan arus lalu lintas tersendat. Teruk bermuatan 20 ton barang rongsok terguling di Tol Cipali kilometer 166-800 Desa Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Menurut sopir, ban kanan depan gandengan pecah mengakibatkan truk oleng ke kanan dan terguling di parit median jalan. Namun sopir mengaku, sebelum kecelakaan terjadi, dirinya dalam keadaan mengantuk. Bahan apa yang pecah? Bahan gandenganya depan. Depan kanan kiri? Kanan. Depan kanan? Iya, paling luar. Paling luar. Sampai mengantuk? Ya, ngantuk. Cuma posisi itu tidak tidur, tidak. Cuma ngantuk doang. Ngelenyap gitu? Enggak, enggak. Enggak. Cuma suntuk saja? Iya, lagi ngobrol juga sama temannya. Berak bermuatan barang rongsok berasal dari Purwokerto tujuan Karawang. Kecelakaan terjadi saat lalu lintas jalan tol mulai padat akibat libur panjang. PJR Tol Kertajati akan mengevakuasi bangkai truk usai masa libur panjang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, ANews, melaporkan. Seorang anak di Kabupaten Kerinci Jambi menghebohkan warganet. Dalam usia yang masih sekolah dasar, bocah ini memiliki tinggi badan hampir 2 meter, melebihi tinggi badan orang dewasa. Cita-citanya mulia, ingin menjadi anggota TNI atau atlet olahraga. Inilah Sagil Muhammad Rizki. Tingginya 195 cm, nyaris mencapai 2 meter. Di atas rata-rata orang Indonesia, bahkan di atas rata-rata orang Asia. Namun yang menunjukkan, Sagil baru berusia 12 tahun, masih duduk di kelas 6 sekolah dasar negeri 36 per 3 Belui, Kabupaten Kerinci Jambi. Sagil lahir di Desa Belui 7 Juni 2012. Anak kedua dari pasangan Sabarudin dan Susi Herlina. Sejak lahir, Sagil biasa-biasa saja. Namun setelah berumur 9 tahun, pertumbuhannya melesat. Kalau pakaian sekolah dari kelas 1 kelas 2 ganti, pokoknya ganti 3 tahun. Kalau baju untuk sehari-hari lah, celananya nomor 38. Bajunya kalau kemeja, 4 ek. 4 ek. Kalau sepatu ya? Sepatunya nomornya 49, 50, itu pesan besopi, katanya besopi. Memiliki tinggi badan luar biasa tak membuat Sagil rendah diri. Sagil tetap aktif di sekolah, juga bermain bersama teman-temannya. Bahkan Sagil memiliki cita-cita mulia, ingin membahagiakan kedua orang tuanya, menjadi anggota TNI atau atlet olahraga. Sempat malu nggak? Sempat malu, tapi sekarang nggak. Nggak, karena luar biasa tak? Iya. Cita-cita Sagil apa? TNI. Mau jadi TNI. Kalau mau jadi atlet, apa nih? Atlet. Olahraganya, olahraga apa? Poli. Poli. Terus, masket. Keluarga sangat bersyukur atas kelebihan dan anugerah diberikan kepada Sagil. Doa dan harapan mengeringi Sagil Muhammad Rizky, agar tumbuh sehat dan terwujud segala cita-citanya. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, I News, melaporkan. Kawasan Kebun Binatang Ragunan dan Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi tempat favorit liburan warga Jakarta dan sekitarnya. Kedua kawasan wisata tersebut ramai dikunjungi warga yang ingin menghabiskan masa liburan. Taman Marga Satwa Ragunan Ramai pengunjung di hari cuti bersama sekaligus memasuki akhir pekan. Para pengunjung didominasi rombongan keluarga yang membawa anak-anak mereka. Ada pula rombongan siswa yang sedang melakukan studi tour. Beberapa spot favorit pengunjung ragunan diantaranya adalah kandang gajah, kandang jerapah, hingga kolam ikan-perikan. Mengunjung jadikan ragunan sebagai tempat favorit liburan karena harganya tiketnya murah, fasilitasnya juga lengkap. Dengan Kak Aina. Kakak berlibur ke Ragunan sama siapa? Sama Puan Nakam, sama kakak saya. Kenapa memilih kesini, Kak? Karena tempatnya dekat, terus harganya juga terjangkau, wisatanya juga banyak, ada mainan anak-anak, ada banyak binatang juga. Jadi, sekalian edukasi buat anak-anak sih. Tak hanya di Ragunan, keramaian pengunjung juga terlihat di kawasan Taman Impian Cahaya Ancol. Sejak pagi hari, masyarakat sudah memadati kawasan pantai. Tak sedikit masyarakat yang berolahraga. Jogging, senam, hingga mengelertikar dan bersantai di bawah pohonan rindang. Suami, liburan panjang. Ini emang kerja menghabiskan waktu libur panjangnya ke Ancol? Iya, sengaja mengrutin sih ke sini. Oke, tadi tiketnya berapa, Mbak? Pokoknya berempat 150 ribu, udah sama mobil ya. Detailnya saya nggak tahu sih berapa. Tadi udah melakukan aktivitas apa aja nih, Mbak, pagi hari ini? Baru sarapan, baru berendam sih, baru datang juga. Oke, rencananya mau melakukan aktivitas apa lagi, Mbak? Lagi nunggu saudara juga yang lain, belum tahu sih mau kemana habis ini. Berdasarkan data dari Humas Ancol, perkemarin jumlah kunjungan meningkat mencapai 42 ribu pengunjung. Diperkirakan jumlah pengunjung akan bertambah hingga akhir pekan nanti. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Dilami Aulia melaporkan. Libur panjang, Pantai Carita di Pandai Gilang, Banten, ramai dikunjungi wisatawan. Selain harga, tiket yang terjanggau. Akses yang tak jauh dari bukota menjadi alasan wisatawan datang untuk menikmati wisata pantai. Sejumlah anak ini bermain air di pinggir pantai. Di momen libur panjang kali ini, ribuan wisatawan mengunjungi Pantai Carita di Pandai Gilang, Banten, Jumat Siang. Mereka memanfaat momen libur nasional kenaikan Issa Almasi bersama kerawak untuk berwisata pantai. Selain harga tiket yang murah, lokasi yang mudah diakses menjadi alasan banyak warga Cepurutabek memilih Pantai Carita untuk berlibur bersama keluarga tercinta. Terlebih saat cuaca sangat teduh dan gelombang yang landai membuat anak-anak betah berlama-lama bermain pasir di pinggir pantai. Salah seorang wisatawan mengaku sengaja datang dengan rombongan ke Pantai Carita karena lokasi yang tak jauh dari kota Bokor. Ya, biasanya kita ikut ketua rombongan gitu. Kalau dikut ke pantai ya berarti ke pantai. Kalau kekucak, kalau dikucak hampir tiap tahun. Enak, ombaknya nggak terlalu gede ya. Cuacanya juga lagi mendung, nggak terlalu panas gitu. Jadi, pas momennya. Para pengunjung berharap kondisi Pantai Carita tetap terjaga keasriannya agar terus menjadi salah satu tempat usata pantai favorit di kawasan Banten. Dari Penegerang Banten, Iskandar Nasution, AY News, melaworkan. Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolil Komas melakukan pengecekan sejumlah layanan ibadah haji di Madinah Arab Saudi. Pihaknya memastikan layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Termasuk layanan catering dan penginapan para calon jamaah haji. Gelombang pertama petugas penyelenggaraan haji Indonesia atau PPIH telah tiba di Madinah Arab Saudi. 437 petugas langsung bersiap menyambut kedatangan jamaah haji kerota pertama yang akan berangkat 12 Mei esok. Termasuk Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang langsung mengecek sejumlah fasilitas untuk calon jamaah haji Indonesia. Mulai dari layanan hotel hingga layanan dapur catering Miss Mary Kitchen Fullsurf di wilayah Hatim, Madinah. Di mana Miss Mary Kitchen tahun ini melayani menu makan untuk 11.000 calon jamaah haji Indonesia setiap harinya. Dengan menyajikan beragam penundusan taram sama dari nasi kuning, nasi uduk, ayam goreng, telur orak-arik, apur ayam, rendang daging, ikan patin goreng, tahu dan tempeh, hingga beragam sayuran. Tanya itu layanan catering di sini juga menyajikan 20% makanan ramah lansia. Untuk menyajikan menu santara bagi jamaah haji Indonesia, pihak catering mempekerjakan KOKI WNI asal Jipanas Bogor. Menteri Agama Yakut Kolil Komas juga memastikan layanan para calon jamaah haji Indonesia tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya. Saya melihat ini bersih dan punya kuas bersih dan juga sudah ada alokasi sendiri untuk jamaah lansia 20% porsi ya dari porsi yang kumpulkan untuk bergabung ini. Dan saya ingin persiapannya juga baik untuk konsumsi dan mudah-mudahan ini ketika nanti melayani jamaah sudah sama dengan apa yang disujungkan kepada kita. Dan ini saya yakin ini layanan kita agak bisa lebih baik dari mana tahun kemarin. Sementara para calon jamaah haji Indonesia yang akan tiba di Arab Saudi pada 12 Mei 2024 esok akan tinggal selama 9 hari di kota Nabawi sebelum berangkat menuju ke Mekah. Ada sekitar 106 hotel yang disiapkan untuk melayani para calon jamaah haji Indonesia selama di Madinah. Salah satunya Emer Elite Hotel yang dapat menampung kapasitas hingga 1.400 calon jamaah haji. Jamaah calon haji asal Ponorogo Jawa Timur menjadi jamaah tertua dari Indonesia. Kakek berusia 110 tahun masih kuat beraktifitas bahkan sanggup berlari. Dalam kesehariannya veteran pejuang kemerdekaan ini bahkan masih rajin kesawah untuk bertani. Seorang kakek luar biasa berada di antara jamaah calon haji asal Ponorogo Jawa Timur. Harjo Mislan, warga desa bedingan Ponorogo merupakan jamaah calon haji tertua tahun ini. Tak hanya di Ponorogo, juga se-Indonesia. Tahun ini kakek Harjo berusia 110 tahun, kelahiran 7 Februari 1914. Meski berusia lebih dari sahabat, veteran pejuang kemerdekaan ini masih tampak bugar dan aktif. Namanya siapa mbak? Harjo Mislan. Umurnya berapa? 1.10. 1.10? Iya. Saat ini sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Olahraganya apa? Olahraganya ya. Kenapa? Rien pekerjaannya? Iya, hari cepat. Selain terbiasa olahraga, kakek Harjo juga masih rajin kesawah untuk bertani. Kakek Harjo pun lancar mengikuti proses manasik di kelompok bimbingan ibadah haji Al-Harumain. Didatarkan tahun 2019. 5 tahun langsung aplikasi, sehingga nanti langsung grid dari usia tertinggi sampai yang terakhirnya. Akhirnya bapak 5 tahun bisa berangkat. Langsung prioritas gitu ya? Iya, prioritas. Selama ibadah haji nanti, kakek Harjo akan didampingi seorang anaknya. Anaknya pula yang mendampingi selama proses manasik dan pengurusan dokumen haji. Kakek Harjo Mislan akan berangkat bersama 618 jemaah calon haji asal Ponorogo pada 15 Mei mendatang. Dari Ponorogo Jawa Timur, Ahmad Subbeki melaporkan. Pemirsa Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memboyong rombongan calon kepala daerah untuk bertemu Presiden Jokowi Dodo di Istana pada Jumat Siang. Kedatangan rombongan disebut untuk bersilaturahmi secara langsung dengan Presiden Jokowi. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengajak puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PAN se-Indonesia untuk bertemu Presiden Jokowi di Istana Jakarta. Zulkifli Hasan, mengaku kehadiran rombongan ini untuk bersilaturahmi secara langsung dengan Presiden Jokowi. Zulkifli Hasan, juga menegaskan pertemuan para calon kepala daerah dengan Jokowi murni silaturahmi dan tidak ada kaitan khusus dengan Kabinet Baru. Ia juga menyampaikan Jokowi menjadi sosok inspiratif bagi para Dewan Pimpinan Wilayah PAN. Yang paling penting beliau memberikan teladan dalam bidang politik, itu yang menjadikan inspirasi bagi kita semuanya. Nah itu menunjukkan kematangan kita berdemokrasi dan kita akhirnya meyakini bahwa kita kalau rukun, kita bisa jadi negara maju. Nah teman-teman ini ingin menyampaikan, selain berjumpa, ingin foto-foto istana, menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi atas segala langkah-langkah dan bantuannya kepada kita semuanya. Ada masalah politik yang ada di dalam? Nggak ada, nggak ada sama sekali. Yang dibicarakan apa Pak? Nggak ada, nggak ada. Pak Jokowi malah saya bilang Pak nggak usah sambutan, saya aja yang ngomong terima kasih. Pemirsa sejumlah pemuda menggelar balap liar di ruas jalan Raya Bogor, Pasarbo, Jakarta Timur. Para pebalap liar juga memblokade jalan sehingga menyebabkan pengguna jalan tertahan. Dengan berbagai jenis motor yang telah dimodifikasi, sejumlah pemuda balapan motor liar di ruas jalan Raya Bogor, Kilometer 27, Pasarbo, Jakarta Timur. Para pemuda ini saling berbagi peran. Beberapa pemuda mencoba memblokade jalan agar pengguna jalan tak bisa melintas. Sedangkan beberapa pemuda lainnya menghitung jalannya aksi dan melakukan aksi balap liar. Para pengguna jalan roda 2 maupun 4 yang ingin melintas sempat tertahan dengan adanya balapan liar. Sementara menurut warga, balap liar di kawasan ini memang kerap terjadi. Dengan taruhan uang. Taruhan, berapa motor tadi Bang? Berapa motor? Terus pada kabur ada polisi sekarang? Bang, biasanya kalau kayak gini bikin keganggu nyaman warga apa gimana Bang? Tugas kepolisian yang mendapatkan laporan langsung mengubahkan balap liar agar ruas jalan kembali lancar. Dari Jakarta, Rizky Falubi melaporkan. Pemirsa keindahan air terjun umumnya dilihat dari kejauhan atau di tempat terbuka. Namun, air terjun antrukan pawon di Lumajang, Jawa Timur memiliki eksotisme berbeda. Air terjun setinggi 20 meter ini berada di dalam sebuah gua. Siap berpetualang? Kita ikuti liputannya. Indah dan misterius. Itulah yang terasa saat pertama berkunjung ke air terjun antrukan pawon. Air terjun yang biasanya berada di tempat terbuka, kali ini ditemui di dalam sebuah gua. Itu pula lah yang membuat air terjun ini bagaikan sebuah hidden gem, mutiara tersembunyi. Air terjun antrukan pawon di desa Kertowono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini belum banyak diketahui satawan. Gua batu yang terbentuk secara alami menambah eksotisme juga ke misteriusan air terjun ini. Cahaya matahari yang masuk dari lubang di atas gua memberikan pesona tersendiri. Ini air terjunnya cukup tersendiri, karena dari luar gak kelihatan. Di pulang pasirnya ke sini itu keren banget, ada gua-guanya, airnya juga keren, tinggi juga. Air terjun antrukan pawon memiliki tinggi sekitar 20 meter. Terletak di gaki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Salah satu surga tersembunyi dengan keindahan misterius dan sulit ditemukan di tempat lain. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nogroho, I-News, melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aktor Epi Kusnandar diamankan petugas keamanan di Polres Metro Jakarta Barat. Diduga aktor teater dan seni peran ini ditangkap karena narkoba. Epi Kusnandar, aktor 60 tahun diamankan anggota tim narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Diduga terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Kabar tertangkapnya pemain sinetron tersebut dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Barat, Komis Pol M. Syahdudi. Sampai saat ini, pemain yang diakrab dipanggil kamus masih menjalani pemeriksaan terkait penggunaan barang terlarang. Epi Kusnandar diamankan berdua dengan rekannya sesama pemain sinetron, RYH alias Yogi. Epi Kusnandar sudah jarang tampil di layar kaca. Aktor laus tersebut tengah sibuk usaha kantin di apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Kader Partai Perindo Arief Rudi Harto bersiap untuk maju sebagai bakal calon wakil Bupati Lahat pada Pilkade Serentak 2024. Ketua DPW RPA Partai Perindo Sumatera Selatan tersebut akan berjuang untuk mengangkat tenaga guru honorer menjadi ASN. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, serta warga desa agung Kabupaten Lahat menghadiri pertemuan dan silaturahmi dengan Arief Rudi Harto, Ketua DPW RPA Perindo Sumatera Selatan. Di hadapan masyarakat yang hadir, Arief Rudi Harto memohon doa restu untuk maju dalam Pilkade Serentak 2024 sebagai bakal calon wakil Bupati Kabupaten Lahat. Selain program pendidikan, hukum, ekonomi, UMKM, kesehatan, dan infrastruktur, Arief akan memperjuangkan guru honorer diangkat menjadi ASN. Yang kita bicarakan, kita programnya pendidikan. Guru-guru yang honorer kita akan sebagai ASN. Terus pendidikan-pendidikan, semoga pendidikan gratis. Dalam KM, kita akan memberikan modal-modal untuk para lakusanku. Keinginan Arief Rudi Harto membawa kemajuan dan memimpin Kabupaten Lahat mendapat dukungan dari masyarakat. Mendukung penuh Bapak Arief untuk ikut di Pilkada Kabupaten Lahat 2004-2009. Sebenarnya harapan kami, kami akan terus berjuang dan siap memenangkan Arief Rudi Harto. Semoga niat daripada cucu da'arief ini, Allah sederhana akan mengaburkan dan cucu da'arief mencala jadi dan menang. Jalingan seaturahmi dan sosialisasi serta program yang diberikan kader Partai Perindo ini diharapkan menjadi yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Yudi Faifman, Ainyus melaporkan. MNEC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort menggelar seminar dan pembekalan untuk para siswa SMK Pariwisata Indonesia, Sukabumi, Jawa Barat. Selain meningkatkan pengetahuan di bidang perhotelan, kegiatan tersebut juga untuk membantu dan mempersiapkan siswa dan siswi untuk praktek kerja lapangan di industri pariwisata. Para siswa SMK Pariwisata Indonesia di Cicuruk, Sukabumi, mengikuti perlombaan untuk menghasah keterampilan mereka. Perlombaan ini digelar MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel dalam kegiatan Lido Lake Resort Goes to School. Berbagai keterampilan yang selama ini dipelajari dipraktekkan sebagai ajang untuk meningkatkan kesiapan para siswa sebelum mengikuti praktek kerja lapangan. Di sini bisa mendapatkan ilmu-ilmu wawasan yang lebih besar lagi. Mendapatkan secara langsung pembekalan secara langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia industri perhotelan. Harapan pribadi saya itu untuk kedepannya semoga program ini terus berjalan langsung dan semoga makin kedepannya itu lebih maju lagi gitu. Diikuti para siswa dari kelas 11, program ini juga memberikan pembekalan dan pelatihan untuk siswa yang akan mengikuti praktek kerja lapangan atau magam di industri perhotelan. Kita bersama-sama memberikan pembekalan tata cara persiapan dan lain-lain agar mereka siap pada akhirnya melakukan PKL di hospitality industri. Karena memang sangat bermanfaat sekali ya yang akan dirasakan nanti pada anak-anak kami nanti pada saat mereka sampai ke dunia industri. Edukasi dan literasi kepada siswa dan siswa SMK Pariwisata Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian MNC Land bersama MNC Peduli dan Lido Lake Resort by MNC Hotel untuk mencetak generasi muda yang terampil dan terdirik. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Putu Bagus dan Maru Caksono Ainews melaporkan. Kerutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia berkunjung dan berdiskusi bersama MNC Group pada Rabu kemarin. Kerutaan Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi turut menghadiri langsung diskusi yang bertujuan memperat relasi Jepang dengan media Indonesia. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi melakukan kunjungan dan diskusi bersama MNC Group. Dalam kunjungan ini, MNC Group sebagai media grup integrasi terbesar di Asia Tenggara berkesempatan untuk memperkenalkan berbagai kanal pemberitaannya dan melakukan diskusi terkait relasi diplomatik Indonesia dan Jepang. Dalam masa jabatan Duta Besar Masaki, salah satu fokus area kerjasama antara Indonesia dan Jepang yang akan ditingkatkan adalah transisi menuju energi bersih dengan rendah emisi. Saya pikir itu adalah area yang sangat penting untuk berkooperasi, terutamanya untuk memperkenalkan Indonesia untuk bergerak ke dalam industri energi yang zero emisi. Jepang memiliki pengalaman dan kami memiliki proyek yang konkret, seperti geothermal power plants, waste power plants, dan juga manajemen peteland di Kalimantan. Itu adalah yang simbolik. Dalam pertemuan ini, MNC Group juga mengeksplorasi kemungkinan memperarat relasi dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Kita sudah berbicara dengan all the staff dari MNC, yang sangat menerima sugesti. MNC adalah salah satu dari pemerintah yang paling kuat di sini, bukan hanya menyebabkan informasi, tapi entertainment dan so on. Punjungan ini merupakan salah satu upaya untuk memperarat relasi antara Indonesia dan Jepang dan telah diharapkan terus terjaga. Dari Jakarta, Elisya Casey, Bagus Prasetya Adi, ANews melaporkan.